Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Panitia khusus Raperda lanjut usia mulai melakukan pembahasan tahap awal bersama dinas terkait Dalam pembahasan tersebut semua sepakat bagaimana para langsia di kota ini diberi perhatian lebih baik yang masih produktif maupun yang sudah usur Panitia khusus DPRD kota Banjarmasin mulai melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan warga lanjut usia Ketua pansus DPRD kota Banjarmasin terkait Raperda tersebut Amalia Handayani di Gedung Dewan Rabu kemarin menyatakan ada usulan perubahan judul Raperda untuk lebih fokus Usulan tersebut diantaranya untuk fokus kepada ramah lansia dan ada juga kesejahteraan lansia Amalia menambahkan dalam pertemuan dengan dinas terkait intinya semua sepakat semangatnya bagaimana para lansia di kota ini bisa diberi perhatian lebih baik yang masih produktif maupun yang sudah usur Yang menjelaskan lansia ini kan yang hak itu ya apa namanya kesehatan lah Kesehatan karena kan kalau sudah menyangkut masalah lansia kan ada lansia yang produktif ya Jadi kita nanti bisa juga menganggapkan masing-masing SKPD untuk bagaimana sih lansia ini bisa produktif walaupun dengan apa namanya yang tidak memberatkan mereka Seperti dengan kalau pelatihan atau apa namanya perkumpulan-perkumpulan di bidang keagamaan Bagi lansia yang masih produktif bisa dibantu diperdayakan tapi tetap dengan memperhatikan kemampuan mereka Sedangkan bagi yang sudah usur menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk ikut memenuhi kesejahteraannya Adapun bentuknya bisa berupa bantuan sosial yang menjamin kehidupan mereka untuk tetap hidup layak Bagi yang masih produktif selain bisa diperbantukan untuk bisa memberikan penghasilan Dan juga dianjurkan untuk terlibat dalam organisasi keagamaan dan lainnya Murtasya Banjar TV